Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mencari game yang gratis di Nintendo Switch. Jadi mungkin kalau kalian punya Nintendo Switch atau mungkin baru beli, tapi untuk gamenya masih belum kebeli, jadi kalian bisa coba untuk game yang gratis. Dan tinggal kalian konekin aja ke internet dan tinggal kalian buka Nintendo e-shop kalian. Dan setelah dibuka untuk Nintendo e-shopnya, tinggal kalian tungguin aja sampai kebuka atau ya mungkin udah sampai kesini lah ya. Tinggal kalian search atau mungkin tinggal kalian cari aja dan tinggal kalian pilih untuk yang filternya dari price range. Dan dari price range-nya ini kalian bisa langsung ke yang paling bawah ya, kalau mungkin kalian mau cari yang gratis gitu. Dan tinggal kalian klik yang view more gitu ya, yang paling bawah kan ada tulisan tuh free gitu. Nah jadi disini ada tulisan 65 gitu untuk yang gratis. Dan yang saya bener-bener mainin sih kalau nggak salah apa ya, kitten apa gitu, kitten war atau apa gitu memang itu saya mainin gitu. Dan saya juga baru nyoba gitu, dan ternyata lumayan bagus juga untuk game gratis ya. Dan ada juga untuk game gratisnya ada Rocket League dan ada Youtube, ada Fortnite dan ya ada beberapa untuk game yang sebenernya nggak gratis tapi gratis ya itu adalah game-game yang demo gitu. Atau mungkin game yang percobaan atau trial contohnya kayak Control gitu ya atau ada juga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah untuk demonya tuh apa ya, kemarin saya lihat tuh. Ya pokoknya untuk gamenya tuh ada banyak gitu, untuk yang gratis ya ada sekitar 65. Dan yang 65-nya ini udah termasuk demo dan yang game gratis ya. Yang saya mainin paling di PC ya waktu itu, Smite, Paladin saya main. Nah ini yang saya main di Nintendo Switch, coloring book ya, saya cuman nggak gambaran doang gitu ya, cuman nggak gambaran nggak jelas. Sama satu lagi, saya yang tadi ya pokoknya yang kitten war gitu ya, yang kalian bisa, ah kitten squad deh namanya. Jadi kalian bisa dapetin kitten squad, lumayan bagus juga untuk game yang gratis gitu. Dan selalu itu tinggal kalian cari aja untuk gamenya, kalau misalnya kalian mau mengganti kategorinya. Misalnya untuk anak kalian, misalnya kalau misalnya kalian punya anak gitu, dan anak kalian dikasih Nintendo Switch tapi kalian nggak tau game apa yang cocok untuk anak kalian gitu. Kalian bisa ke View More dan tinggal kalian ganti aja untuk genre-nya atau mungkin kategori mungkin ya yang genre-nya education gitu. Atau mungkin ya pendidikan lah ya. Nah jadi di yang education ini kalian mungkin bisa ya gambar gitu ya. Biasanya saya untuk yang gambar, saya pake tangan sih untuk gambarnya, saya pengen pake stylus, cuman saya nggak punya sih untuk stylusnya. Dan untuk aplikasi ini ada whiteboardnya gitu, jadi kalian bisa gambar sesuka hati, bukan ngewarnain doang gitu. Dan ini juga bisa ngewarnain. Dan untuk yang whiteboardnya ini, kalau kalian mau beli mungkin 18 whiteboard ya, jadi 18 space gitu, itu kalian harus bayar 2 dolar. Dan menurut saya nggak jadi masalah sih, bayar 2 dolar. Nih kalau nggak salah di item ini, bayar 2 dolar kalian bisa dapet 17 whiteboard dengan yang kalian punya jadi 18 gitu. Dan yang bener-bener saya pake yaitu sih yang gambar ini gitu ya, Coloring Book sama yang Kitten Squad gitu. Dan untuk game gratis sih lumayan sih, mungkin bisa, saya bisa main sekitar sebulan mungkin untuk game ini gitu. Dan untuk mungkin kalau misalnya kalian bulan depan gitu, berencana untuk beli game Nintendo Switch yang bayar. Baik itu yang AAA atau mungkin yang discount. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, jadi cukup gampang banget tinggal kalian masuk ke e-shop. Jangan lupa juga untuk pake akun Nintendo kalian, kalau kalian nggak punya akunnya tinggal kalian bikin aja. Dan kalau kalian nggak pake akun untuk ke e-shopnya nanti nggak akan bisa cari gamenya gratis, walaupun gratis ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih.